Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini Marilah kita perenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Iman mengalahkan dunia Berbicara tentang Iman Satu kepercayaan, satu keyakinan Yang ada di dalam kehidupan setiap umat manusia Namun kita tahu saudara sekalian bahwa Iman Memiliki peran yang sangat penting Kita bisa melihat bahwa Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Satu Yohanes Fasal yang kelima Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima Firman Tuhan berkata kepada kita Sebab semua yang lahir dari alam Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya Bahwa Yesus adalah anak alam Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita berbicara Tentang dunia Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita Berkaitan dengan dunia Menunjukkan kepada keinginan Keinginan-keinginan secara duniawi Dan kita ada juga keinginan secara rohani Keinginan-keinginan duniawi adalah Keinginan hawa nafsu Yang hanya untuk memuaskan diri sendiri Dan keinginan hawa nafsu Yang hanya untuk mementingkan diri sendiri Baka apa yang Tuhan katakan kepada kita Bahwa keinginan-keinginan duniawi ini Dapat dipatahkan, dapat dikalahkan Oleh karena iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Setiap pribadi yang beriman kepada Tuhan Yesus Maka pribadi itulah Yang akan memperoleh kemenangan Pribadi itulah Yang akan dipimpin Dan dibimbing oleh alam Karena roh Allah Ada dalam kehidupan setiap orang Yang percaya kepadanya Apa yang Tuhan katakan kepada kita Bahwa siapakah Yang dapat mengalahkan dunia Selain orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi Maka kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dia akan setia akan Apa yang diimaninya Dia akan setia untuk melakukan Perintah-perintahnya Tuhan Yesus Dengan sebaik-baiknya Maka perjalanan orang yang periman Yang bersandar kepada Tuhan Menaruh harapannya kepada Allah Dan hidup seturut dengan firmannya Sehingga mereka mampu Mengendalikan kehidupan Cara pribadi Karena Allah yang mengendalikan kehidupannya Dan Allah yang menuntun kepada Setiap orang yang percaya kepadanya Untuk mengalahkan dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Atas kebenaran firmanmu Biarlah termetraikan dalam lupu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin